Pasca kebakaran di pom bensin di Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Moro Jambi beberapa bulan lalu, membuat sejumlah warga kesulitan mendapatkan BBM. Bahkan tidak jarang warga membeli BBM eceran dengan harga yang mahal, yakni dari Rp13.000 hingga Rp16.000 per liternya. Pasca kebakaran mobil di pom bensin Sungai Gelam beberapa bulan lalu, masyarakat Sungai Gelam mengaku sangat kesulitan untuk membeli BBM. Bahkan warga harus keluar dan beli minyak di perbatasan kota Jambi. Hal ini dilakukan karena BBM yang dijual eceran harganya cukup tinggi. Disampaikan oleh Kariman, salah seorang pedagang, dirinya mengaku sangat sulit mendapatkan BBM. Ia juga mengatakan jika membeli BBM eceran, ia kerap mendapatkan harga Rp13.000, bahkan Rp16.000 per liternya. Dan ini pun dinilai sangat menyulitkan bagi para pedagang kecil. Ada yang Rp16.000, ada yang paling murah Rp13.000 lah. Jadi sulit gitu Pak ya? Iya sulit. Biasanya beli di sini Pak ya? Iya kalau di sini biasanya kan, kalau pas ini lagi nggak cukup, ya beli di sini gitu. Kalau di eceran mahalnya Rp13.000. Selain itu, Kavin warga Sungai Gelam mengaku dirinya serba sulit. Jika harus membeli BBM di luar kota, hal ini karena jarak tempuh yang jauh dan lain sebagainya. Kalau itu ya di eceran ini, kalau bomnya memang nggak buka kan, di eceran Rp12.000 kayaknya. 12 Pak ya? Iya. Itu pun stoknya terbatas Pak ya? Iya. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.